Skuadron Amerika Serikat sambangi pos terdepan Norwegia Rusia mengungkapkan kekhawatirannya dengan kunjungan unit Angkatan Udara Amerika Serikat ke pos terdepan Norwegia di Kutub Utara Moskow pun mendesak Oslo untuk menahan diri dari apa yang disebutnya sebagai langkah menstabilkan gerakan dari kawasan strategis Skuadron Staf Angkatan Udara Amerika Serikat mengunjungi panggalan udara Norwegia di Pulau Jan Mayen Di Atlantik Utara pada bulan November untuk menguji lapangan terbang Dan untuk melihat apakah pesawat transportasi militer Super Hercules Amerika Serikat C-130J dapat mendarat di sana Mengomentari kunjungan Amerika Serikat di Pulau Itu Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Percaya aktivitas militer Norwegia baru-baru ini pada akhir ditujukan pada Rusia Dan tindakan seperti itu mengganggu stabilitas kawasan Fakta tipis tentang kemungkinan kehadiran Angkatan Udara Amerika Serikat di Pulau Itu Meskipun kadang-kadang mengkhawatirkan Kata Menteri Luar Negeri Rusia Kami berharap Oslo akan bertanggung jawab dan berpandangan jauh ke depan Dalam membangun kebijakannya di Kutub Utara Dan akan menahan diri dari tindakan yang merusak stabilitas regonal Dan merusak hubungan bilateral Entah hanya di sisi Rusia Kunjangan Angkatan Udara Amerika Serikat juga menimbulkan pertanyaan di Oslo Namun, Menteri Pertahanan Norwegia, Frank Beck Jackson Telah mengecilkan implikasi dari kunjungan itu terhadap situasi keamanan di Kutub Utara Dan hubungan Norwegia dengan Rusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!